Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel sanggunung bagaimana kabarnya teman teman semua semoga dalam badan baik ya di kesempatan kali ini saya berbagi lagi tentang cara cat kayu pintu warna putih ya tetapi disini ini hanya pengecatan pembaruan ya jadi kondisi pintunya menguning seperti ini karena faktor sudah lama ya dan untuk cat yang saya gunakan seperti biasa ya untuk yang tanya di video-video sebelumnya ini adalah cat minyak yang saya gunakan untuk pengecatan pintu kayu warna putih dan juga roll nah untuk langkah yang pertama karena disini untuk kondisi pintu itu bagus ya dalam artian pintunya itu gak ada cat-cat ya ataupun gak ada yang perlu kita dempul ya jika di video yang sebelum-sebelumnya itu kan kita lakukan pendempulan terlebih dahulu ataupun kita sampolak untuk kondisi pengecatan dari awal ataupun untuk pintu-pintu yang kondisinya itu sudah agak rusak ya rekan-rekan untuk kali ini untuk pintunya ini masih bagus hanya saja untuk catnya itu sudah menguning ya jadi kita lakukan pengecatan pembaruan agar nanti untuk pintunya itu bisa putih bersih kembali nah untuk amplas yang saya gunakan disini saya amplas menggunakan amplas 400 ya rekan-rekan dan setelah di amplas selanjutnya kita bersihkan untuk debu-debu amplasan ya semua pintu media pintu ini kita bersihkan agar nanti tidak menempel di roll dan selanjutnya yang kita cat menggunakan kuas terlebih dahulu ya rekan-rekan ini adalah bagian-bagian yang nanti tidak bisa menggunakan roll ya seperti contohnya disini ini adalah bagian gagang pintu jadi kita pinggir yang menggunakan kuas terlebih dahulu agar nanti hasilnya itu lebih rapi ya rekan-rekan dan juga untuk motif disini kebetulan untuk motifnya ini ini hanya motif minimalis ya hanya motif tadi air jadi lebih mudah untuk pengecatannya berbeda dengan yang pintu yang motif profil itu ya motif profilan itu itu memang agak susah ya untuk pengecatannya itu dua kali baru bisa rata nah disini tinggal kita selesaikan saja ya kita lakukan pengecatan menggunakan kuas di semua bagian-bagian yang sekiranya tidak bisa dicat menggunakan roll nantinya oke dan setelah selesai untuk bagian-bagian kecil yang menggunakan kuas disini kita siapkan untuk catnya kita campur dengan tinter jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental ya untuk takarannya ini saya kira-kira saja dan selanjutnya tinggal kita rollkan saja seperti ini nah kebetulan karena untuk motifnya ini horizontal ya rekan-rekan jadi kita rollkan horizontal seperti ini mengikuti motif dari pintunya dan setelah semua merata untuk catnya ini tidak bisa langsung kita tinggal seperti halnya pengecatan di dinding jadi untuk pengecatan pintu kayu warna putih menggunakan roll dan menggunakan cat minyak seperti ini setelah catnya itu merata disini kita roll-roll terus ya rekan-rekan karena nanti setelah dicat merata itu timbul bintik-bintik ya itu kalau kita tinggal sampai kering pun itu gak hilang ya untuk bintik-bintiknya jadi kita kuas jadi kita roll-roll seperti ini ya cuman untuk pengerolan itu untuk roll kita agak ngambang ya rekan-rekan jadi jangan terlalu kita tekan kita roll-roll terus sampai untuk bintik-bintiknya itu hilang ya jadi seperti itu teknik yang saya gunakan untuk melakukan pengecatan pintu ataupun kusen ya menggunakan roll untuk media catnya itu cat minyak untuk caranya seperti itu agar nanti hasilnya itu bisa halus dan bagus ya rekan-rekan dan untuk yang lainnya juga caranya seperti itu ya jadi kita cat ratakan selanjutnya kita roll-roll sampai bintik-bintiknya itu hilang ataupun sampai terlihat halus untuk hasil pengetcatannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan dan rekan-rekan seperti ini untuk hasil akhir dari pengecatan pintu kayu warna putih ataupun cat pintu kayu minimalis warna putih seperti ini hasilnya putih bersih disini hanya satu lapis dan kita lihat ini adalah video awal ataupun kondisi pintu awal itu sudah menguning seperti ini setelah kita lakukan amplas dan cat satu kali saja ini sudah terlihat untuk hasilnya kembali bagus dan untuk video kali ini itu saja nah kalau menurut teman-teman ini bermanfaat dan suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen dan bagikan ke teman-teman yang lain semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video-video berikutnya terima kasih terima kasih